sub indo by broth3rmax ketemu sama Moreno gue lagi makan di depan rumah gue karena dia mau kesini nah sekalian deh nanti gue ngobrol-ngobrol sama dia lah seputar kesibukan dia dia udah kayak artis sekarang tuh ya udahlah gak ada salahnya lah ya masuk ke channel gue sedikit gitu nah gue disini ditemenin sama temennya dia yang gak jelas juga sih kalau bisa diulang gitu kan hidupnya juga lontang-lontung gitu ya gitu deh ntar perasmanan kan pada penasaran kan kalian tau ntar aja perbaro Moreno nya gitu yang pasti semoga kalian bisa stay tune terus di channel ini sampai dengan kelar gitu ya ingat jangan di skip iklan dan videonya kasihan Moreno udah jauh-jauh ntar videonya di skip jangan ya oke deh see you ngapain lo Omari no? ngapain? gak ada temen ya no? gak put bang eh Moreno makin ganteng loh gue liat lo anjir motornya keren ngapain kongrongan yang mantep ya iyo deh kalau gak aku pesen bang mantep lo mau makan dulu tuh punya gue tuh enggak mau makan? mau nasi apa sih? nasi udah ngapain pedas gak pake sawit pakenya boleh aja iya terus itu bang pake nasi gak? terusnya kalau yang sama tapi gue pake sabun-sabun satu gitu apa? iya gitu iya cipak hati gak? hati tapi iya jadi dia nanya pake nasi gak? iya pake nasi orang nasi goreng gue tabok lo no apa-apa yang saya orang ini motornya keren tuh gak pake hati gitu iya apa hubungannya, mah? enggak, ini abangnya kayaknya mau ngejoke sih mas pajar ini dia itu orang gila kalau naik motor orang kayak gak sayang nyawa orang gila kan gila-gila naik motornya gimana? ngapain nasi mio itu belak bener-bener bener bang motor kenceng itu emang harus goa kenceng saya juga, mah kalau nasi goreng udah pake motornya itu pake keceng aja iya tapi ini kadang udah di luar batas nalar kebutnya sampai ngapain gitu misalkan abang nih bagi bawah hatinya abangnya asih, amin bisa rasa motor nih kalau di tinggungan kerumpang sampai kupingan aja ya insya boleh asfalt rumpang tapi kamu juga lumayan juga nih gue masukin abang nasi goreng nih ke vlog gue oh kira ini ke wajan ya bang? jadi dia nikum baru kali ini gue denger nikum kuping sampai geser ya kalau parkes kan di sini itu bau daun kan? iya kalau ada yang paling tinggal sih kan dengkulnya nah kalau saya kalau pakai motor ini bisa kupingnya yang nanteng sekarang ini harganya nyusup kupingnya saya nanti lagi iya mati nyusup kupingnya nyentuh motornya kemana-mana namanya nabrak nah ini yang tadi gue ceritain yang punya penyakit beri-beri basah ha 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 dirawat 2 minggu ada yang nyek diri noh bukan bukan saudara bukan ini saudaranya om Kirno omnya dia omnya dia gitu omnya dia noh noh kemarin di acara GR-nya kawal sampai awal rame banget ya noh apa tuh? apa tuh? ji aneh gladi resiknya kemarin ha? rame banget ya noh biasanya kalau gladi resik tuh rame nggak tau kan gue di mobil oh lu nggak lu nggak pernah ikut kawal sampai disitu? lu kan tidur suka gua sama coba yang bosnya tuh yang mana sih? dia kerja kan ini sekarang ada temen si Adlin Adlin ya tapi Adlin juga orangnya kayaknya manut-manut ya santuy berarti berarti disini lu udah punya asisten ya si Adlin kalau kata si bos asisten-asisten iya berarti Adlin itu statusnya asistennya asisten Rizky Bilar anjir gua pas pertama kali kenal dia noh jadi gua kenal dia pertama kali gua tanya lu tinggal dimana? ya mumpang bang anjir nggak pernah jauh-jauh anjir nggak pernah jauh-jauh anjir nggak ya terus gua tanya dulu jangan bilang lu stunman lagi komplik kalau stunman komplik ini ya ini ya koroni koroni isinya kan stunman semua gua jangan bilang lu stunman ya kabung roni Sunda Alben eh Robben 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 Pian kenal nggak Pian? Kondok si Kondok si Keling gokil deh rame kok lu nggak masuk kok lu nggak masuk nggak apa-apa bukan lu benang-benang jadi gua itu mah solo juga oh iya gimana kadang-kadang kadang-kadang jadi gini ceritanya gua juga nggak tau ini anak kenapa tiba-tiba WA gua bang dimana nongkrong-nongkrong yuk ngopi gua bilang ini lagi nggak ada temen apalagi gabut apalagi dendek iya tadi mau ke Tansu iya kan janjian sama cewe ketemu di DM cerita dong biasa iya kan jadi gini nih gua gue yang gua suka gini kalo gua ketemu si gila gua suka kalo gila nyombong soal hata kalo gua ketemu dia gua suka kalo dia lagi nyombong soal cewe kena banget kena banget gue kan kan ini metropak boy bang katanya Aris mau tobat kena banget hahaha ya itu mah urusan dia lah ya tapi kalo secara manuver gua yakin lu lebih berani manuvernya daripada Haris iya tadi janjian eh nggak jadi mau ke Tansu tadinya terus lanjutnya kemana dari Tansu ya mau nggak mau kesini gua tadinya mau dari Tansu tadinya mau nonton ini trek-trekan tapi masih malam senin ini kan soalnya kan deket bungur juga juga ke mana deket bungur juga gua nggak main bungur gua mainnya bungur dua bulan mas hahaha hahaha ini leslar yang nggak tau tertau loh hahaha eh kumis lu mana kumis lu eh kumis lu eh kumis lu diatain dong Ibnu ini siapa lu Ibnu ini sebenernya temutannya temen nongkrong jadi temen nongkrong temen nongkrong jadi kalo kami gabut apa namanya temen nongkrong kita ke Sunter Sunter tuh Sunter beli ini metrisari udah sampe jam 1 malam baru pulang yang PUBG belinya cuma segelas abisnya ntar sampe jam 1 malam hahaha dulu gua kalo lah cuma berapa yang nonton lima kalo banyak sebelas tapi gua jujur ya warna ini yang boleh kan ada yang orang bilang wooo bentang-bentang warna-warna banyak ngolak mulu tapi gua percaya dia bukan orang yang gitu dulu dia sedikit aja yang nonton dia tetep ke live emang kayaknya udah bakat dia di live live IG ya jadi banyak mau dikit emang jiwa dia nge-live lu yakin ya lu liat suatu saat kalo seandanya kalo pas lagi dikit dia tetep bakal live deh jadi maksud lu followers gua pada nganfollow gua semua hahaha iya pas lagi kata lu balik lagi followersnya dikit kalo fightpadnya followernya dikit dia tetep bakal live gua percaya bila kata nol yang nonton oh enggak lang gini gua bikin second account kayak artis-artis emang gitu ya iya kan dikasihkan account jadi boleh kepoin mantannya ya kan nanti gua bikin walau itu cuma 300 orang gua live hahaha gua live disitu aja sebenernya kalo kawan itu hal-hal yang nah privasi lah dari saya sama mereka atau cuma hanya kawan ke kawan aja yang boleh tahu nah kawat ke kawat kawan ke kawan kawan ke kawan gitu eh nasi goreng udah dateng wiss abang siapa bang nama hahaha siapa? Andika kangen Ben kangen Ben enak bang Pajar ya namanya bang Pajar bang Pajar gua tuh udah dari jaman SMP gua di minum apa bang? kenapa? minumnya apa bang? aku minumnya air air? bentar tak boki sampe hahaha ezeruk 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 man ini guys jujur ya gua disini dibayarin sama moreno kata siapa? ee enak aja cpt kan yang beli gua pasal lu lupa cara pakenya enggak ini si bos yang belinya airnya dong gimana? disini di tekan tekan balong jadi bisa ditindukin mana sih? oh norak gua oh gini iya oh 10 menit aja loh itu udah 8 menit kan? kan bisa 45 ya enggak makan di sini lu aja 45 enggak apa-apa bang mereka seneng kalau lama-lama bang kan si Ronald berapa kemarin? ini kalau kemarin? kok kemarin? Ronald itu yang mana? 4.000 ya? oh buangnya gede juga ya bang gua ada sawinya bang? lupa kan? lupa kan? lupa kan? ganti aja baru sebentar ganti aja gak usah lah saya fokus sama ini sih jadi aku gak usah gara-gara kuping tusuk asfal ya? gua beneran masih takutnya makan hahaha dimasukin lagi nanti nanti ganti aja enggak enggak tetap dimakan kok kancur ya kalau mau dicuatimak tadi sedang-dang dulu enggak dardang dulu enggak tapi enggak tapi berarti ini lama beneran udah lama lama tadi sudahni kamu kapan malam apa pak yang kita ke blocknya oh yang kita oh ya ok lu ikut ya gua bikin block itu juga oh jadi yah jadi gini ceritanya si imun ini punya pacar yang menana sebenernya gue dari dulu naksir sama dia cuman gak diputus-putusin itu awan bang cewek gue jadi gue curhatnya disini aja jadi lu terbuka ya sama dia iya terbuka gue makanya kalau misalkan lo boseng gue remuk tuh kasih tau gue gue kapus gak gak aja dia berubah sekarang dia mau ngomong sekarang lo masih kelek terus kadang-kadang tapi mau lo slow masih banyak gue suka apa-apa suka ya ya tangan biru anjir gue sutil 11 tahun salah sama dia gue suka sama dia sama Adlin gue udah kalah sama Adlin gue udah kalah gue oke 12 tapi ini orang-orang yang layak lah gak berlagu soalnya gak gue berlagu berlagu itu jadi terlihat lu gak berlagu enggak kan ada yang berlagunya dibuat kuat kalau kan berlagu lu dibuat kuat kalau lu kan dibuat kuat iya belagu lu kan dibuat kuat yang hasilnya lu gak berlagu sebetulnya iya gue berlagu ya belagu gua tapi sekarang makin tingkat gara-gara mas pajar boleh diplokin terus tengah matu gak? gue gak biar makanan itu tadi nawarin mas pake hati gak pake mana Adi nih? iya iya enggak iya enggak iya enggak waaah gue dijulimi dua kali satu gak pake sawit kasih sawit tapi bisa langsung lewat tapi dia nawarin mas pake sawit ini seru nih ngobrol sama dia nih tapi dia orang yang termasuk banyak ngasih ide juga buat si Bilar tapi gak pernah didengar? tapi gue seneng kalo dia udah buat gue debat sama Bilar lucu aja gue neng yang satu ngotot ngasih ide yang satu ngotot nolak ide gak gitu no tapi no pasti dia ada gini dia udah ngotot yang ngasih gini bos gini gini akhirnya tau Bilar tuh cuman kaya iya ngerti iya ngerti gini Bilar juga kadang selin aduh luar biasa pokoknya lah oh iya? romuin dong mbak ini warung disini jadi yang tinggal dipenduk ini kan enak nih oh ini kita ada di nasi goreng setiap malam oh udah nasi setiap malam ya ini pelakunya nih nawarin ati tapi kalau gak dikasih atinya aduh solimin gimana tuh setiap malam aduh ada di jalan rumpang semper ini gue kasih lihat tuh jadi jalanannya tuh jalan rumpang semper dapet gang masjid jalan rumpang semper kalian kalau pesen jangan nama dia ya kalau pesen jangan nama emas yang ini ya kan suka php dia saya buang bunga ya kan minta sawi jangan dimasukin masukin terus saat tiga tuh dimasukin jadi kalau kesini kalian gak usah pesen jalan rumpang semper enggak kelihatan botak ya buku kurang tuh kelihatan botak ya buku kurang udah tau lah lu lo pesennya udah kelihatan mas kamera gak kelihatan mas kamera gak kelihatan kamera aja kalau lu udah ga tembong lagi, teman lu tembong gede banget nah itu bang, setelah gua sakit, ga coba tadi aku ngomong gua paham gua ya jadi kayak sapi itu iya, tanya badan gua kuris ya no ya pipi gua yang membengkak gua juga harus, gua pikir ini anak kenapa ya gua pikir ini tuh nge lever kan, biasanya ngarif lever gua ngapain gara-gara gua? gua bakal garam kebanyakan jadi konsumsi yang bergaram iya kayak gitu iya itu jadi terlalu banyak konsumsi yang bergaram tapi dua minggu lumayan lah di rumah sakitnya di sporing ya? iya, bener-bener doang kok, neng dirawat lah maksudnya sama orang-orang yang teman dulu oke deh guys berhubung kita sambil pengiritan baterai nih kita lagi makan nanti kita terusin lagi ya berhubung-hubung berhubung ketika